Intro Balik lagi sama Bikin Laper, Laper Terus! Sore ini kita mau ngajakin Besti semua untuk jelajah kuliner Endul yang pastinya bikin Besti ikutan mau cobain deh! Mulai dari seafood Endul yang bisa bikin lambung bergejolak, grabak sebelah perasmanan yang punya pilihan topping melimpah, ngebakso hidden gem yang punya tahu bakso super jumbo, sampai makan nasi kandar yang full rempah dengan cita rasa autentik khas negeri jiran, sampai cobain bakmi homemade yang rasanya juara Besti, karena semua yang endul-endul hanya ada dibikin lapar, lapar terus! Kalo ngomongin yang pedes-pedes, makanan yang satu ini udah pasti bikin kalian ngiler gak sih? Yup, ini dia seblak yang mulai menjamur di mana-mana Besti. Salah satunya seblak perasmanan yang bakalan digerobat langsung sama Alden dan Shannon. Besti, lo ini! Seblak, 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 seblak! Nyeblak, ini katanya ada 100 jenis macam ini topping-toppingan. Toppingannya ya? Bener banget, lihat ini. Ini ada banyak banget nih. Tuh, dari sini sampai sana, dan masih ada di sana lagi, dan di sana juga ada. Di sana juga ya? Isinya adalah ini pake kerupuk, identiknya seblak ya, ini kerupuk putih, terus ada ini kerupuk putih juga. Nih, masuk, terus biar kuahnya enak, telur! Telur! Jadi dia rasanya nanti lebih nyemek. Hmm, enak ya? Ini juga gak boleh ya, ini sih. Yang bikin mantap Besti. Balungan, tulangan. Balungan tulang. Ini ada ceker juga ya, kusukan NG. Bener, kusukan NG ceker. Terus, biar sehat, gak boleh isian semua. Nih, langsung dipetik. Jadi cocok ya yang lagi diet nih, sekarang yang katanya mau ada six-pack. Ini harus banyak yang ini. Banyak sayuran juga ya, Ben. Sayuran, sayur, sayur. Ada sosis. Sosis mau? Boleh, boleh, Den. Boleh, terima kasih banyak. Ayo jangan pelit-pelit. Nah, gitu. Habis itu, ada tau bakso, wih menarik nih. Tahu bakso. Tahu bakso? Tahu bakso nih, mantap. Ini kita bayar ya. Waktunya bayar, dia yang bayar. Nah, eh. Sini loh. Untuk sebelaknya, bisa request berpuah atau yang nyemak. Langsung aja ya bestie, kita masukin bumbu H sebelak yang udah dihaluskan ke dalam minyak yang sudah panas. Aduk-aduk-aduk sampai aromanya tercium. Kalau udah tinggal kita masukkan sambal super merah biar rasanya makin hot gelatin. Untuk levelnya sendiri, ada level 1 sampai level 10 loh bestie. Kalau yang level 10 ini, biasanya 2 sampai 3 jantung sambal yang dituangin. Aduh-duh-duh, ini sih bakalan menggonjang ganjing lambung gak sih? Nah bestie, kalau sambal dan bumbunya sudah tercampur rata kayak gini nih, tinggal tambahkan air cukupnya. Lalu masukkan semua topping ke dalam wajan. Kalau udah tercampur semua, tinggal aduk-aduk dan tambahkan sedikit bumbu perlengkap rasa. Terakhir, tinggal plating nih bestie. Nah, kalau yang nyemak, kurang lebih sama ya bestie prosesnya. Hanya saja tunggu kuahnya sampai mengental, baru bisa di plating bestie. Aduh-duh-duh, mending ngaruhi banget ini mah. Nah, ini benar-benar biasa, selalu ini kebiasaan ya. Kalau makan seblak itu, main pilih-pilih-pilih kalep ya. Lihat ini jadinya segini bestie. Wuuuh, levelnya juga sesuaiin sama selera kalian aja aslinya. Langsung aja kita cobain dari kuahnya, bumbunya. Dari bumbunya, kalau sadar bumbunya. Kalau punya aku yang berpuah. Punya Shannon, dia nyemok. Oke. Teina, kita cobain ya teina. Bismillah dulu bestie, bismillah. Bestie, kuahnya beneran mantep pake banget nih. Rasa pedas haseblaknya beneran menggoyang lidah. Sebok, bentar nih ini masih belum hit. Tapi rasanya tuh kayak bentar lagi, bentar lagi. Masih lagi nunggu. Kalau gitu buru-buru makannya harus buru-buru. Tapi enak ya, ini dia kuahnya kental karena kita pake yang telur tadi ya. Jadi di kuahnya ini dia ada telur-telurnya tuh. Udah makan lagi. Udah rasanya lebih top. Pedasnya ada, asem. Terus juga berasa ada kancurnya dikit. Gak yang menonjol. Semua varian toppingnya beneran juara. No tipu-tipu. Gurih, lebih rasa asinnya ya. Tapi itu gara-gara kayaknya kalau kita lemak ya. Nggak ada kuahnya, nggak dikasih kuah. Iya, nggak ada kuah. Jadi rasanya lebih terkonsentri. Sebelak mah udah, pokoknya tinggal makan sesuai isian yang kalian suka. Bener sekali. Nah, kita makan lagi ya Besi. Kita makan dulu. Yang wajib ya. Kelompok putih. Ini sayap ayam dan juga cekernya tuh ini udah dimarinasi sebelumnya juga ya. Makanya warnanya kuning ya. Besti, sebelak sendiri merupakan salah satu makanan khas Sunda dengan cita rasa gurih dan pedas. Kata sebelak sendiri juga merupakan singkatan dari segak atau nyegak. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Sunda yang artinya kurang lebih menyengat. Sementara nih, arti segak atau nyegak dalam rasa sebelaknya sendiri dicirikan dengan cita rasa kencur Besti. Tapi dilihat-lihat kenapa kepedesan Au masih belum. Iya, nah itu dia. Atau ini mungkin ini ya, karena ini tuh nyemaknya lebih berasa kali ya. Bumbunya lebih menyerap. Iya, bumbunya lebih menyerap. Masak, coba. Coba, coba, coba deh. Coba, coba deh. Coba, coba, coba. Coba, coba segitu doang coba. Ayo, lebih banyak pak. Lebih kureng. Lebih kureng. Tapi lebih enok kan? Lebih kureng. Iya, dari kuahnya dulu. Ini yang namanya lidah. Yang tadi, garing. Habis itu jadi lebih kenyal. Oh ini emang lebih kenyal ya. Enak banget. Lihat, ini pasti. This is how you eat. Buat yang penasaran sama keendulan sebelah ini, langsung aja yuk meluncur ke sebelah Tehina yang ada di daerah Koja, Jakarta Utara. Gak pake lama Bestia, langsung aja aku mau rating dan Shannon ya. Aku berdua, kita mau rating untuk sebelah Tehina. Oke, kalau gitu ratingnya dari 1 sampai 10. Aduh. Dada. 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 Bia Film fraud. Ini enak banget. Enak banget. Enak banget, tapi lumayan pedes, ya. Jadi ini tadi emagnetsi bikin lapar... ... dehyd sunscreen. Apro! Oh menanign ya!